Intro Halo apa kabar pemirsa berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Rizky Hawadi Intro Menanggapi pidato kenegaraan terkait rancangan APBN tahun 2018 dan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2017-2018 DPR meminta pemerintah untuk fokus mengejar target pemerataan pembangunan dan juga ekonomi yang berkeadilan Ditemui saat menghadiri Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2017-2018 dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN 2018 beserta nota keuangannya Anggota Komisi 8 DPR Haji Anda mengatakan Rakyat Indonesia yang berada di daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan kawasan terisolir belum merasakan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan Seperti masyarakat Papua yang belum merasakan pemerataan harga BBM dan warga Aceh yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan transportasi yang memadai Untuk itu Haji Anda meminta pemerintah fokus dalam pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi di tanah air agar masyarakat di Aceh hingga Papua merasakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan Dengan pembangunan yang berkeadilan akan membuat Indonesia semakin kuat dalam menghadapi persaingan global Saya rasa kuncinya kan satu, programnya sudah ada Nah kalau programnya sudah ada, bagaimana pelaksanaan programnya? Indonesia tentram enggak? Indonesia damai enggak? Indonesia tidak ada konflik enggak? Kalau itu tidak terjadi dan saya rasa kondisi saat ini keamanan kita kan sangat bagus Solid antara masyarakat Satu contoh pilkada di seluruh Indonesia tidak pernah ada masalah Semua diselesaikan dengan baik Anggota Komisi 6 Eriko Sotarduga mengatakan pola pembangunan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat Dimana pembangunan dilaksanakan mulai dari pulau terluar dan mengarah ke pusat hingga pembangunan di daerah Dapat sejalan dengan pembangunan di pusat Untuk itu Eriko berharap kelak masyarakat pedesaan tidak perlu mencari lapangan kerja ke kota Karena desa dapat memberikan lapangan kerja, kesempatan untuk mengembangkan diri Membangun dari titik terluar, titik terdepan menuju ke perkotaan ini sudah tepat sekali Hanya tinggal nanti disimulasikan dan disempurnakan dengan perputaran uang atau perputaran dana di daerah tersebut Kalau kita lihat tadi dimana DAK-nya ya, pembagian untuk ke daerah, transfer daerahnya itu sudah 35% dari seluruh anggaran ini sudah bagus sekali Pimpinan DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi Kedaulatan dalam penyediaan pangan dan mewujudkan ketahanan energi DPR berharap pemerintah dapat menjalankan semua program pembangunan dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada hutang luar negeri Ditemui usai memimpin rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2017-2018 Dengan agenda mendengarkan pidato presiden Republik Indonesia mengenai penyampaian RAPBN tahun 2018 beserta nota keuangannya Di Kompleks Parlemen Senaya Jakarta, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah lebih realistis Dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi pada RAPBN tahun 2018 Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2016-2017 mengalami penurunan Untuk itu Fadli meminta pemerintah membawa Indonesia untuk berdikari di atas kaki sendiri Dengan mandiri dalam kedaulatan pangan, ketahanan energi dan mampu membangun ketersediaan energi tanpa bergantung kepada hutang luar negeri Kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu itu kan sebenarnya ada penurunan Kecuali dibuat agregatnya sehingga seolah ada kenaikan sedikit gitu Saya melihat bahwa target pemerintah di dalam persoalan pertumbuhan itu terlalu optimistis dan ambisius Lebih lanjut Fadli Zon meminta pemerintah dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat Kesenjangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi seluruh rakyat Indonesia Fadli menegaskan apa yang menjadi target pemerintah hendaknya dapat berdampak positif dan berpihak kepada masyarakat Kalau dikatakan jini koefisien kita turun dari 0,4 ke 0,39 Sesungguhnya dari sisi hitungan yang turun itu adalah daya beli masyarakat Sehingga dari kelas atas dan menengah itu yang turun mendekati di kelas yang relatif di bawahnya gitu Ajib dan Rizki, TVR Parlemen melaporkan Untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi DPR RI mendorong pemerintah untuk menciptakan kemandirian bangsa Dengan meningkatkan kemampuan dan peningkatan kualitas SDM Serta memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah Ditemui saat menghadiri rapat paripurna DPR dalam rangka mendengarkan pidato presiden mengenai era PBN tahun 2018 Beserta nota keuangannya Di Gedung Nusantara DPR Senayang Jakarta, anggota Komisi 11 DPR Nurdin Tampu Bolon mengatakan Seluruh lembaga pemerintah harus mendukung visi dan misi presiden yang ingin membangun bangsa Dengan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Terkait pidato presiden tentang urgensi rancangan undang-undang kewirausahaan Nurdin menilai rancangan undang-undang kewirausahaan sangatlah penting untuk membantu meningkatkan mutu sumber daya manusia Dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menguatkan sektor real di masyarakat Nurdin menambahkan dengan target APBN yang ambisius percepatan penumbuhan ekonomi yang diharapkan presiden Akan sulit tercapai jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat Untuk itu diperlukan rancangan undang-undang kewirausahaan yang mengatur mengenai UMKM Sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi Terutama dalam mengatasi pengangguran dan kesenjangan daerah Jadi RUK-Eursangan itu sangat penting Supaya bagaimana menumbuhkan para entrepreneurship untuk menjadi besar Karena negara-negara yang maju, pertumbuhan ekonominya tinggi dan negara-negara kaya Itu entrepreneurship-nya itu adalah sangat besar Contohnya, itu Jepang sama Amerika itu mencapai di atas 12% daripada entrepreneur-nya atau pengusahanya Indonesia hanya 1,65% Singapura itu mencapai 7% Malaysia sudah mencapai lebih dari 3% Anggota Komisi 2 DPR Agung Widiantoro mengatakan Pembangunan infrastruktur di daerah memang sudah mulai berjalan Dan sudah mulai dirasakan manfaatnya Meskipun belum maksimal Namun Anggung menilai pemerataan pembangunan belum terwujud di semua daerah Pengalokasian dana desa dan juga dana alokasi khusus Andaknya memenuhi skala prioritas Dan kami sangat prihatin sekali Dikala pemerintah sedang biat-biatnya membangun Melalui nawacita yang ketiga Membangun Indonesia dari pinggiran Meningkatkan dana desa Tetapi di daerah banyak sekali Aparatur pemerintah daerah maupun pemerintah desa Yang belum menyambut hal itu dengan baik Di Meliputan TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda